Halo, ketemu lagi Sumatera hari ini, harian bukan koran. Pagi ini saya mendapatkan berita. Beritanya kira-kira sama yang seperti saya tayangkan kemarin. Kalau dari fotonya memang, ini cerita-cerita dari saya, ada yang memang minta dengan saya. Intinya adalah tidak terlambat atau tidak terlambat, yang jelas hak masyarakat untuk memperoleh informasi berita sudah didapatkan. Meskipun ini sudah saya tayangkan kemarin, tapi tidak apa-apa, itulah namanya tanggung jawab moral seorang jurnalis. Jadi, human interest bagaimana kita melihat sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ya sama saja dengan masalah kendaraan darim yang sekarang lagi marak ya. Kalau di daerah-daerah lain mungkin ada juga seperti di Arsudia, tetapi entah di mana ya mungkin jurnalisnya juga tidak tertarik mengenai hal ini. Tapi, dari sisi berita, sebenarnya nilainya sangat besar karena menyangkut generasi ya, menyangkut generasi kecerdasan-kecerdasan yang akan datang. Ini penting sekali. Makanya kemarin saya mendapatkan telepon dari beberapa teman jurnalis juga, itu ada yang dari Jakarta juga ada, dari lokal juga ada. Intinya menanyakan kondisi yang ada di sana, terus kemudian menanyakan bagaimana menuju ke sana, berapa jam dari Palembang ke Arsudia. Maka saya sebutkan, saya jelaskan seperti yang ada di video saya yang sudah saya tayangkan, kalau misalnya lewat reading itu bisa, itu tergantung situasi. Kalau misalnya jalannya itu putus, tidak sampai, tapi kalau jalannya itu baik, ya mungkin sampai, tetapi butuh waktu yang sangat lama, karena jalannya berkelak-kelok. Nah, kalau misalnya lewat sungai itu 4 jam, dan harus tahu tujuannya, tujuannya ke Air Sugian atau Muara Sugian. Karena sungai di sana itu banyak cabang, banyak anak sungai. Nah, ini kesasar kan, kalau misalnya kita tidak tahu, tersesat nanti. Jadi, sementara sungai-sungai di sana itu, terutama di Muara Sugian, itu saya tidak menakut-takuti ya, buayanya cuman ganas. Banyak buaya di sana. Jadi, memang buayanya buaya liat. Jadi, sebenarnya kalau seorang jurnalis masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, itu merupakan tantangan. Dan biasanya banyak orang yang suka, jurnalis suka di sana. Karena dapat dua, yang pertama, kita bisa berwisata, ya, berwisata alam. Yang kedua, yang pertama, wisata alam, yang kedua dapat informasi. Biasanya seorang jurnalis suka yang kayak gitu, masuk-masuk ke dalam, kalau orang jurnalis, pati senang. Saya dulu, waktu masih hujangan, saya paling suka ditugaskan di daerah-daerah kepencil, atau daerah-daerah yang mungkin sangat berhawannya. Karena itu tantangan, ya. Hal yang sangat memacu adrenalin untuk membuat karya yang bagus. Nah, sekarang, anggap saja, saya kait, ya, untuk wisata ke air sukiat, ya. Seandainya, misalnya, lewat sepit. Sepit itu, di benteng, itu ada beberapa tempat, dan tujuannya berbeda-beda. Kalau yang di bawah jembatan Ampera, itu biasanya Karangagung. Kalau yang di Riverside, itu di Air Sugiyan. Nah, Air Sugiyan itu, di sana nanti akan lewat anak sungai yang namanya Sungai Saleh. Sungai Saleh itu membelah antara Muara Padang dengan Muara Sugiyan. Yang Muara Sugiyan ini juga kecamatan Muara Padang, sebenarnya, kan. Tapi disebut Muara Sugiyan. Nah, kembali lagi ke Muara Sugiyan, itu membelah antara Muara Sugiyan dengan Air Sugiyan. Sama seperti Sungai Musi, membelah seberang ilir dan seberang hulu. Kira-kira seperti itu. Kalau di sana, Muara Sugiyan, Air Sugiyan kanan itu masuk ke Kabupaten Banyu Asin. Kalau yang kiri masuk ke Kabupaten Oki. Nah, di sana, kalau yang di Muara Sugiyan, itu relatif sudah menjadi pedesaan yang tidak banyak hutan. Sebenarnya di Air Sugiyan juga sudah tidak ada hutan, tapi sudah habis dibabatkan. Sudah berganti sawit, sudah berganti sawit, ada hutan agasia, ada hutan belantara, memang sudah tidak ada hutan semak-semak atau hutan bakau. Tetapi kalau memang tidak tahu ke sana, memang sulit. Karena bisa tersesat nanti kalau misalnya tidak tahu tujuannya, misalnya ke Sungai Baung, ke Muara Sugiyan, ke Air Saleh, ke Makarti. Itu beda-beda. Anak sungainya sangat banyak, jadi jangan sampai tersesat. Makanya saya bilang sama teman jurnalis kalau ke sana, bagus juga misalnya lalu ke sana. Karena sudah, sudah telepon dan mengirim berita yang kemarin sudah saya tayangkan. Tapi tidak apa-apa terlambat. Tetap punya nilai berita. Karena masyarakat tetap punya hak untuk memperoleh informasi. Baik secepat maupun landak. Ya tetap terbunyat. Siapa tahu nanti kalau misalnya ke Sungai Baung, misalnya. Ke Sungai Baung itu biasanya itu mendekati kota eksotik. Kota eksotik yaitu pabrik, kertas, okipap. Di sana sudah cukup lengkap, sudah cukup ramai, ada Indomaret, jalan juga bagus. Itu ke wilayah Sungai Baung di jalur 31. Itu ada sepit yang jurusan ke jalur 21. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai salah ketika kita harus menuju ke RS Ujian. Di mana harus dihujung. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti dapat saya informasikan lagi. Oke, siap. Selamat menikmati.